Kisah pastor Amerika Serikat jadi mu'alaf, ternyata gara-gara bekerja sebagai penerjemah Al-Hur'an. Hidayah bagi seseorang umat non-muslim untuk diketuk hatinya agar memeluk agama Islam memang bisa datang secara tiba-tiba. Mungkin hal tersebut terjadi pada seorang pastor asal Amerika Serikat yang baru beberapa hari bekerja di Arab Saudi menjadi penerjemah Al-Hur'an bahasa Inggris mendapat hidayah dari Allah untuk memeluk agama Islam. Kisah mengharukan pastor bernama Samuel Srobsire tersebut salah satunya diketahui dari unggahan video TikTok di akun Green P24. Samuel menceritakan perjalanan spiritual bisa memeluk agama Islam ketika bekerja di Arab Saudi untuk memeriksa terjemahan Al-Hur'an dalam bahasa Inggris. Singkat cerita, pada bulan November 2011, Samuel diundang oleh sebuah perusahaan untuk bekerja memeriksa terjemahan Al-Hur'an dalam bahasa Inggris untuk masyarakat Amerika Serikat. Namun, berawal dari situlah, hati Samuel mulai terketuk karena dalam Al-Hur'an banyak sekali menceritakan sejarah dan mujizat Yesus atau Nabi Isha. Sehingga ia pun dibuat takjub dengan isi Al-Hur'an tersebut. Di suatu hari, Samuel mendengar panggilan azan. Ia melihat umat muslim di Arab Saudi tidak seperti yang diberitakan oleh televisi-televisi Amerika Serikat yang menstigma agama Islam penuh dengan kekerasan. Setelah Samuel kerap mengamati aktivitas umat muslim di masjid, tiba-tiba hatinya terketuk untuk mengunjungi dan melihat masjid dari dekat. Samuel pun memberanikan diri untuk meminta izin kepada muadzin untuk masuk ke dalam masjid. Selama tiga hari mengamati orang shalat di masjid. Ia merasakan kehadiran Tuhan di dalam hatinya. Tanpa pikir panjang, Samuel pun langsung memutuskan menjadi mu'alaf dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Terima kasih telah menonton!